Halo, jumpa lagi sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara di channel Paksana Bonsai. Waktabar sahabat, semoga selalu sehat tentunya dan tetap semangat berkarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai sebuah bahanan berjudi milik sayangnya yang sudah cukup lama tidak terawat. Tungguannya walaupun sudah di dalam pot ini juga cukup liar, jadi hari ini saya akan membagikan proses perawatan bahan berjudi saya ini kepada sahabat penghobi semua, khususnya sahabat pemula dalam hobi bonsai. Jadi ikuti, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe di channel Paksana Bonsai, yang baru menemukan video-video dari Paksana Bonsai, semoga selalu bermanfaat dan menginspirasi tentunya untuk sahabat penghobi bonsai semua berkarya dalam seni bonsai ini. Tumbuh dari bahan bonsai legundi ini sendiri sudah hampir tiga tahunan ya sahabat ya. Ini saya dapatkan dari seorang petani ya, yang menjual bahanannya. Kemudian saya tempatkan di pot seperti ini ya sahabat. Tapi karena tidak terjamah ya, jadi itu pertumbuhannya cukup liar seperti ini, agak berantakan ya sahabat ya. Cabangan-percabangan yang tumbuh ada beberapa yang tidak sehat ya sahabat ya. Dan ini juga yang terlilit kawat ini sepertinya sudah mati ya. Ini karena tidak sempat saya perhatikan, jadi hari ini saya akan melakukan perawatan ulang ya sahabat ya, terhadap bahan bonsai legundi ini. Bentuk bentuknya sendiri ini membonggol ya sahabat ya. Seperti yang sahabat lihat, saya buka tanahnya ya. Jadi seperti ini ya bentuknya sahabat ya. Ini sebenarnya sudah sempat saya program untuk percabangan dan tengahnya, tapi karena tidak terawat, jadi seperti ini ya berantakan ya. Pertama-tama saya akan melakukan pembersihan terhadap percabangan-percabangan yang kurang sehat atau mati. Kemudian memilih beberapa percabangan baru yang tumbuh ya di bahan bonsai legundi ini. Setelah itu kemudian akan saya bentuk ulang ya untuk dengan percabangan yang masih sehat. Dan yang terakhir nanti saya akan mengganti medianya ya sahabat ya. Karena ini medianya sudah cukup lama, saya kira kesuburannya sudah sangat tidak bagus ya sahabat. Jadi nanti akan saya tambahkan, campurkan media baru ya sahabat. Baik sahabat taksaka bonsai, jadi sebelum mulai, jangan lupa hobi ya sahabatnya, supaya inspirasinya jalan. Buat sahabat penghobi semua, selamat menyaksikan. Ingat selalu pesannya, jangan mencari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Selalu gunakan yang bisa digunakan dalam menunjang hobi seni bonsai ini. Selamat hobi, selamat menyaksikan. Baik sahabat taksaka bonsai, sahabat penghobi bonsai, saya mulai kegiatan hari ini ya, dengan membuka kawat yang ada pada beberapa percabangan bahan bonsai legundi ini ya. Jadi ini sudah mati ya. Lalu ini saya potong saja, karena ini sudah mati. Padahal untuk bahannya sendiri ini lumayan besar, karena tidak sempat saya rawat, akhirnya jadi seperti ini ya. Jadi bagi sahabat penghobi bonsai, yang memiliki bahanan bonsai, yang sedang dalam masa program, agar selalu memperhatikan ya, untuk keadaan bahan-bahan bonsainya, dengan sampai telat melakukan perawatan, penyiraman, maupun kemukukan ya, dan penggantian media, termasuk juga melakukan pelepasan kawat pada batang-batang yang sudah sahabat belitup ya. Di bagian tangkal sini ada dua cabang lagi yang tumbuh ya, yang lebih sehat ya. Mungkin saya akan menggunakan cabang yang baru ini ya. Yang ini sudah tidak sehat. Saya hanya potong yang mati saja ya. Untuk sementara, kalau memang dirasa pelakangan kurang bagus, nanti saya akan menekan percabangan lain yang tumbuhnya. di bagian bawah sini juga ada satu batang yang sudah saya bentuk kemarin. Ini sudah saya kawati, tetapi pertumbuhannya jadi kurang sehat, karena kurangan nutrisi ya, dan tercekik oleh kawat. Jadi ini akan saya potong saja, dan gunakan batang yang tumbuh, yang baru ini yang lebih sehat ya. Seperti ini. Oke sahabat, jadi sudah agak terbuka ya sekarang ya. Penampilan dari bodi bahan bonsai legung di ini ya. Jadi bonggol dah seperti ini ya tampilannya. Selanjutnya saya akan lanjutkan untuk menileksi batang-batang baru yang akan saya gunakan. Yang kurang sehat, saya akan buang saja ya sahabat. Saksikan terus videonya sampai selesai. Bagi sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai, silakan subscribe di channel Taksaka Bonsai untuk men-support channel ini. Bisa lebih sering berbagi, kemudian bisa lebih baik lagi ya, menyajikan dokumentasi-dokumentasi belajar saya di sini ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah setia menonton video-video dari Taksaka Bonsai. Semoga selalu dilimpahi rejeki yang berkah ya dalam setiap usaha dan karya yang sahabat lakukan. Sahabat Bonsai pemula agar selalu semangat berkarya ya. Selalu semangat belajar. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar. Terima kasih telah menonton! Kira-kira demikian proses seleksi yang saya lakukan ya. Seperti inilah bentuknya secara keseluruhan. Ini tampak depan ya. Hanya saja dari samping sini belum ada dimensi yang lebih baik ya saya lihat ya. Karena di sini ada batang yang terkesan kaku ini ya. Di bagian belakang seperti ini, kita akan akali nanti belakangan ya. dengan melakukan pemahatan atau pentatahan terhadap batangnya sehingga membentuk karakter yang lebih baik ya. Menunggu bahan bonsai legumi ini bisa lebih subuh dulu ya sahabat. Selanjutnya saya akan melakukan pembentukan terhadap beberapa batang yang masih lebih sehat ini. Karena ini besarnya sudah cukup ya menurut saya untuk melakukan pengawatan dan pengarahan ya. Untuk pengawatan saya seperti biasa karena ini masih baru ya. Ini akan saya arahkan saja di sini ya. Tidak terlalu kencang ya pengawatannya. Agar pertumbuhan batangnya juga bisa maksimal ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. pengawatan beberapa cabang ini akan ditunggu lagi hingga subur kemudian tumbuh percabangan-percabangan baru nanti sayang sekali memang ya karena beberapa cabang sebenarnya sudah lumayan besar seperti untuk calon makorta ini ya untuk calon puncaknya ya ini terpaksa saya potong karena sudah terlihat kurang sehat untungnya di bagian bawah ini masih ada pucuk yang masih bagus ya, sepertinya ini saya akan maksimalkan jadi demikian ya gerak dasarnya mungkin sementara, ini saya arahkan saja dulu agar terlihat bentuknya secara keseluruhan selanjutnya saya akan menambahkan media baru, mencampuri media asalnya ini dengan media baru, dengan perbandingan dua berbanding satu ya untuk media asal dan media barunya ya sahabatnya jadi seperti ini ya sahabat keadaan medianya ya sudah sangat tidak subur ya sepertinya di bagian dasar sepertinya sudah ada banyak akar seperti yang sahabat lihat ya ini sudah banyak akar ya ini akan saya pruning lagi akarnya ya untuk meremajakan akar-akar baru sehingga pertumbuhan pohon legundi ini lebih sehat ya sahabat untuk pruning akar sendiri teman-teman tidak asal ragu-ragu ya untuk bahan legundi ini karena akar-akar serabut cepat sekali tumbuh ketika intensitas air di media itu cukup ya bahan legundi ini tidak terlalu kriskan terkena pembusukan kecuali memang ada penyakit seperti kutu-kutih yang menyerang akar itu bisa jadi mengalami kerusakan di bagian akar untuk penyehatan bahan sendiri sahabat bisa lakukan peruning akar secara berkala ya sahabatnya seperti ini bagian akarnya sudah banyak sekali ya ini harus dibuang sehingga pertumbuhan di bagian atas lebih maksimal lagi ya jadi seperti demikian ya sahabat sudah saya kurangi jadi bagian bawah akan saya tambahkan media yang baru ya sahabat dengan mencampur media bawaannya yang di bawah ini ya kemudian untuk potnya sendiri saya akan ganti ya sahabat ya kebetulan ada pot yang tidak terpakai saya gunakan pot bulat ini ya sahabat karena pot yang tadi agak lumayan besar ya sebenarnya tidak sesuai dengan bahanannya tapi untuk memperbanyak media saya gunakan pot kotak tadi ya sahabat di awalnya nah sekarang saya akan ganti hanya saja nanti akan saya tambahkan dulu karpet alang lagi ya agar lebih banyak media yang masuk untuk men-support bahan borsa legundi ini agar tumbuh lebih subur dan medianya tahan lebih lama ya sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi seperti demikian ya sahabat ya untuk proses akhir saya tambahkan lagi media ya ekstensi dari media di bawahnya ini saya tambahkan media sampai sebatas talang ini ya baik sahabat kaksaka bonsai sahabat penghubung bonsai seluruh Indonesia kira-kira demikian saja ya dokumentasi belajar saya untuk kali ini untuk perawatan terhadap bahan borsa legundi bogel ini ya sahabatnya untuk selanjutnya saya akan biarkan dulu sampai semua percabangan ini membesar kemudian menunggu juga percabangan-percabangan lain batang-batang lain yang mungkin tumbuh ya untuk menambahkan dimensi ya pada bahan borsa ini karena belum seimbang menurut saya bagian belakang sini juga termina masih kosong ya harapannya ada percabangan yang tumbuh di sini nanti atau nanti mungkin untuk mempercepat pembesaran dan pertumbuhan percabangan baru saya akan melakukan semi-ground ya sahabat ya jadi pot ini saya letakkan di atas tanah saja langsung agar akarnya nanti menembus ke bagian bawah ya untuk mencari nutrisi jadi sekian saja dulu video untuk kali ini ya sahabat atau hobi bonsai terutama hobi bonsai pemula ya selamat belajar selamat berkarya untuk selanjutnya kita berjumpa lagi di edisi-edisi terikutnya di Taksaka Bonsai mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Taksaka Bonsai bagi sahabat yang belum subscribe di channel Taksaka Bonsai agar subscribe dan jangan lupa membunyikan atau mengaktifkan tanda lonceng notifikasi ya sahabatnya sehingga sahabat bisa mendapatkan update-update baru video yang saya undah sebagai konten ya di Taksaka Bonsai mudah-mudahan bermanfaat saya Iksa mohon pamit undur diri salam semangat, salam berkarya salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai selamat menikmati 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 selamat menikmati